Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Melani Putri Dewita Sari dengan NIM 121-6113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2021 Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi statistika inferensial yaitu mengenai uji Friedman dimana saya disini akan memaparkan berupa teori contoh kasus dan juga penyelesaiannya menggunakan SPSS dimana pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin S.Kom M.Stad dengan begitu silahkan untuk teman-teman menyimak jelasan saya berikut oke, kita masuk pada uji Friedman jadi, sederhananya uji Friedman itu adalah uji yang digunakan dalam statistik untuk menguji sejumlah kasempel berpasangan kemudian datanya berbentuk ordinal variabelnya dependent dan uji Friedman ini merupakan tes dan parametrik yang menjadi alternatif untuk ANOVA nah, selain itu uji ini juga didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok nah, untuk statistik uji pada uji Friedman ini itu dapat dihitung dengan distribusi C square dengan rumus sebagai berikut nah, kemudian untuk kriteria ujinya itu H0-nya ditolak jika XR kuadrat hitung lebih dari sama dengan XR kuadrat tabel atau P value-nya kurang dari sama dengan alpha jadi, sekarang kita langsung masuk pada studi kasusnya dan penerapannya dalam SPS nah, sekarang pada studi kasusnya itu jadi, disini terdapat 7 orang juri yang telah menilai 5 orang koki nilainya berbentuk ranking ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik dengan hasil penilaian sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat pada tabel ini jadi, terdapat 7 juri dan 5 koki yang sudah diberi nilai oleh juri yang berbeda-beda nah, yang ditanyakan adalah apakah penilaian juri terhadap 5 koki itu sama nah, sekarang kita langsung masuk kepada SPSS-nya nah, jika teman-teman sudah membuka software SPSS-nya silakan teman-teman untuk mengklik opsi pada variable view nah, selanjutnya beri judul pada kolom nama disini saya memberi judul dengan koki 1 hingga koki 5 kemudian pada kolom desimalnya dienolkan dan untuk measure-nya itu ordinal semua nah, setelah itu masuk kepada kolom data view ya nah, akan muncul kolom seperti ini nah, kemudian teman-teman silakan input data nilai yang tadi pada studi kasus itu ke dalam tabel jadi, disini adalah nilai-nilai yang diberikan juri terhadap 5 koki nah, jika sudah teman-teman silakan klik analyze pada bagian atas dan teman-teman klik bagian non-parametric test legacy dialogues dan k-related samples seperti gambar berikut nah, jika sudah maka akan muncul opsi seperti ini nah, jika sudah seperti ini yang teman-teman lakukan silakan blok koki 1 hingga koki 5 itu dan teman-teman klik bagian ini agar data tersebut pindah pada bagian test variables jika sudah maka akan seperti ini dan teman-teman setelah itu klik bagian statistik disitu nah, centang bagian deskriptif dan klik continue nah, jika sudah nah, jika sudah klik fridman disini centang gitu ya dan oke nah, jika teman-teman sudah melakukan tahapan tadi dengan benar maka akan muncul hasil dari uji fridman dengan hasil seperti ini ini untuk deskriptif statistiknya dan ini untuk range-nya selanjutnya ini ada test statistiknya dengan menghasilkan SIG atau P-Value-nya sebesar 0,004 nah, dengan demikian kita langsung masuk kepada bagian laporannya sebagai berikut jadi untuk hipotesis statistiknya itu adalah H0 itu penilaian juri terhadap kelima masakan sama untuk H1-nya penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama dan alfanya sebesar 5% untuk statistik ujinya menghasilkan P-Value 0,004 sesuai dengan tabel ini yang sudah dihasilkan dari SPSS nah, selanjutnya untuk kriteria ujinya itu adalah H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel atau P-Value-nya kurang dari alfa nah, value tadi sudah didapat dengan hasil sebesar 0,004 dan untuk statistik ujinya alfanya itu 5% atau 0,05 maka disini Monaf ini terdapat salah simbol harusnya lebih besar dari sama dengan nah, dengan hasil demikian maka kesimpulannya adalah H0 ditolak nah, berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkanlah bahwa penilaian juri terhadap kelima masakan itu tidak sama atau berbeda nah, sekiranya sekianlah uji Friedman gitu yang saya jelaskan pada kesempatan ini sekiranya terdapat kekurangan mohon dimakan sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati